Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama dapurnya mbak lili on mail hari ini mbak lili mau masak tumis labu cina dan telur nah penasaran bagaimana cara memasaknya yuk ikuti videonya nah ini dia bahan-bahan yang udah mbak lili siapkan ya guys ini ada 2 buah telur telur ayam ya kemudian ini ada labu cina ya guys ini itu labu muda ya ini seperti ini ini labu cina kata bos mbak lili itu ini namanya labu cina nah kemudian beberapa bawang siungnya udah dikupas oke kita sekarang mulai untuk memotong labunya ya guys nah ini udah dicuci bersih ya ini gampang ini disisihkan bagian ujungnya ini tinggal dibelah jadi dua aja nih dan kita potong tipis-tipis kayak gini guys nah ini udah dikupasihkan bagian ya guys ini yang kedua juga dipotong sama ya guys dipotong sama ya guys kita sisihkan dulu nah telurnya jangan lupa ya guys kita ini udah dicuci ya telurnya kita pecahkan kita aduk dulu kita kocok ya guys sisihkan dulu selanjutnya kita keprek bawang putihnya ya guys kita potong kecil-kecil oke sekarang kita lanjutkan untuk memasaknya guys nah sekarang kita memasaknya ya guys nih ini minyak udah kembali dipanaskan nah telur yang tadi udah dikocok kita masak dulu nah kita orak-arik dulu ya guys nah ini diorak-arik dulu nah ini udah atau kita sisihkan dulu ya bekasnya ini tak apa-apa langsung ditambahkan minyak keuangan minyak kembali sedikit aja untuk menungis bawang putihnya nah kita tumis dulu bawang putihnya satu mie sampai harum nah ini udah harum kemudian masukkan labunya ya guys kita aduk nah kemudian kita tambahkan air sedikit nah kita kita ini guys tutup ya ditutup sebentar sampai menunggu layu ya labunya sekarang kita buka ya guys nih labunya udah sedikit layu ya nah kemudian kita masukkan telurnya guys kita aduk nah jangan lupa ya bang yang terakhir kita kasih bumbu ya garam secukupnya penyedap rasa secukupnya diaduk-aduk dulu sebentar nah kemudian jangan lupa ya guys dipasih lada sedikit aja lada nah nggak dikoreksi rasa aja kayak gitu guys gampang banget ya nah boleh dimatikan apinya dan siap di tiriskan selanjutnya kita siapkan piring nah kita tolong tumis labu dan telurnya ya guys oke selamat mencoba ya guys resep dari mbak lili onel gampang banget ini mas masakan payuan ya guys tumis labu dan telur ala dapur mbak lili nah terima kasih ya yang sudah klik video ini dan nonton sampai habis ketemu lagi di video-video selanjutnya bareng mbak lili onel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye